Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi, Misteri gagal ginjal anak akibat obat sirup. Intro Ya pemirsa, kasus gangguan ginjal akut progresif atau gagal ginjal saat ini telah terindikasi di Kota Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi ketika memimpin rapat pengendalian DPD di Aula PKK Kota Jambi. Dirinya mendapatkan kabar malu telpon bahwa ada seorang anak di Kota Jambi yang berumur 1 tahun 6 bulan yang mengalami gagal ginjal meninggal dunia ketika hendak dirujuk ke rumah sakit di Sumatera Barat. Intro Kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atau gagal ginjal saat ini sudah terindikasi di Kota Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ia mengatakan bahwa pada Kamis 20 Oktober 2022 pagi, mendapatkan kabar ada seorang anak berusia 1 tahun 6 bulan yang mengalami gagal ginjal yang meninggal pada saat akan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Sumatera Barat. Intro Selain itu, Maulana juga mengungkapkan bahwa juga ada anak yang berusia 2 tahun yang juga mengalami gangguan ginjal. Saat ini Wakil Wali Kota Jambi menyebutkan bahwa sudah ada 11 indikasi kasus anak gagal ginjal. Dirinya juga menjelaskan bahwa dinas kesehatan sudah merilis untuk tidak menggunakan parasetamol, sejenis sirup kepada anak-anak. Di Kota Jambi, kali tadi juga saya baru di kultur oleh salah satu keluarga yang putranya 1 tahun 6 bulan, ada pinjam hingga berusia 2 bulan, padahal tinggi cendara, kita tidak menggunakan warna. Dan ada juga laporan-laporan lain, kasus kejadian anak-anak di bawah umurnya, sejalan dengan itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa pendidikan sehatan sudah menunjukkan untuk tidak memberikan obatan berdana anak roli sirup. Nah ini juga di Kota Jambi, kandangan kebijakan itu. Jadi kalau miskin semangat saya sudah menjelaskan, tidak boleh lagi memberikan obat sirup. Begitu juga putih di Kota Jambi, begitu juga rumah sakit dan semuanya. Orang tua juga boleh beli sendiri sirup diberikan. Selagi masih ada alternatif obat selain sirup, belilah yang selain sirup. Bisa di barasetamol ada yang tablet, 1 per 4, bisa ditubuk dengan air 3-3 bulan dan sebagainya. Lebih amat untuk maka kita lakukan umaya perjagaan ini secara masif kepada seluruh masyarakat diinformasikan, sampai ada kasus-kasus berikutnya. Terima kasih. Pemirsa terkait maraknya kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak belakangan ini yang diduga akibat kandungan zat kimia di dalam obat sirup anak. Maka Dinas Kesehatan Kota Jambi pada hari Rabu 26 Oktober 2022 mendatang akan merilis surat edaran untuk tidak menggunakan obat sirup pada anak lagi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi akan merilis surat edaran untuk larangan penggunaan obat sirup pada anak untuk mengantisipasi kasus gagal ginjal di Kota Jambi yang belakangan ini tengah marah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taufik menyampaikan bahwa sesuai arahan Kesehatan 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 K kita kumpulkan seluruh calar kemudian luar ke apa namanya Kepala Puskesmas kemudian instansi tercahid artinya untuk membahas yang pertama nah tidak menggunakan kompet sirup pada anak dilansir dari website resmi pepom adapun hasil pemujian yang dilakukan oleh pepom terhadap 39 batch dari 26 sirup pada tanggal 19 Oktober 2022 ada beberapa jenis sirup yang menunjukkan adanya kandungan cemaran ege yang melebihi ambang batas aman yakni termorek sirup obat demam produksi PT Conimex 60 ml Flurin DMT sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Farma Tama 60 ml Unibaby Coke sirup obat batuk dan flu produksi universal pharmaceutical industries 60 ml Unibaby demam sirup obat demam produksi universal pharmaceutical industries 60 ml dan Unibaby demam drops obat demam produksi universal pharmaceutical industries 16 ml Sandi Cik TV melaporkan berdasarkan surat edaran dari Kemenkes RI pada 18 Oktober lalu bahwa obat jenis sirup untuk sementara tidak diperbolehkan dikonsumsi baik untuk anak-anak dan orang dewasa ini menyusul terkait adanya penyakit akut gangguan ginjal pada anak-anak yang terjadi belakangan ini sehingga untuk sementara tempat pelayanan kesehatan baik puskesmas rumah sakit klinik dan apotik diminta untuk tidak memberi resep atau menjual obat jenis sirup sebagai antisipasi agar tidak ditemukan kasus gangguan ginjal akut pada anak di Tanjung Jabong Barat Hai meski di Kabupaten Tanjung Jabong Barat belum ada ditemukan kasus gangguan ginjal akut atau gagal ginjal pada anak namun antisipasi tetap dilakukan pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan sebab Dinas Kesehatan merupakan corong segala aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan diketahui rentan usia dalam gagal ginjal ini yakni anak usia 0 hingga 8 tahun Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabong Barat Zaharudin menuturkan bahwa obat sirup saat ini diduga mengandung etilen gelikol atau senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber poliester industri pabrik serta politilena tereftalat yang digunakan pada potoplastik terkait hal ini Dinas Kesehatan Tanjung Jabong Barat saat ini telah memberi surat edaran baik di puskesmas rumah sakit klinik dan apotik terkait larangan penggunaan obat sirup tersebut seperti yang kita telah terima surat dari Kemenkes ya nomor SR 01.05-3-3461-22 dan tanggal 18 Otober kemarin ya itu dari Dirijen Pelayanan Kesehatan tentang masalah penyakit gangguan ginjal akut pada anak jadi untuk di Kabupaten Tanjung Barat ini seolah belum belum ditemukan kasus progresif tipikal atau gangguan ginjal akut ini tapi kami sudah mengadakan langkah-langkah yaitu meluarkan surat simbawan kepada seluruh rumah sakit klinik pokok semas dan kota-kota dokter yang ada sementara itu Medi pemilik apotik yang berada di kota Kuala Tunggal mengatakan sejak adanya larangan penggunaan obat sirup ini apotiknya tidak lagi dari menjual obat-obatan jenis tersebut dari sudah resep ya berarti memang sirup sudah kita udah ada lagi barang kita panjang juga lah ya udah ada ini lagi lah ya udah ada ini lagi lah ya pemirsa Gubernur Jambi Alharis minta balai pengawasan obat dan makanan atau PPOM Jambi untuk memeriksa semua apotik di Jambi agar tidak ada lagi beredar obat sirup berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak khususnya Gubernur juga akan segera mengeluarkan instruksi soal beredaran obat sirup tersebut di wilayahnya dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini wakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri selamat sore dan sampai berjumpa lagi Gubernur Jambi Alharis mengatakan akan segera mengeluarkan instruksi terkait beredaran obat sirup di Jambi yang dilarang edar oleh Kementerian Kesehatan tersebut selain itu Alharis juga minta balai pengawasan obat dan makanan atau PPOM Jambi untuk memeriksa semua apotik di Jambi apakah masih menjual obat sirup yang telah dilarang edar tersebut Alharis juga minta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat sembarangan terutama untuk diberikan kepada anak-anak pemberian obat harus mengikuti ancuran dokter karena terjamin kualitasnya saya juga akan memberikan instruksi agar PPOM memeriksa semua apotik Jambi ini umumnya sirup yang mengandung bahan-bahan kimia yang bisa musahginya nah mungkin saya akan bikin instruksi beberapa hari besok mungkin akan kita buat dan kita juga minta kepada masyarakat kalau seandainya ada gejala anaknya demam, panas, batuk jangan serta-merta langsung diberikan sirup gitu ya tolong bawa ke dokter, lihat gejalanya apa dan kalaupun kita beli obat harus dari resep dokter Alharis juga menyebutkan hingga saat ini ada tiga kasus gagal ginjal akut pada anak di Provinsi Jambi satu anak menyatakan meninggal dunia dan dua orang masih dalam perawatan oleh sebab itu Alharis juga minta Dinas Kesehatan untuk mendata anak-anak yang sebelumnya memiliki riwayat ginjal hal tersebut menurutnya penting karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak selamat menikmati selamat menikmati